Jogat media sosial dihebohkan dengan bantuan hibah senilai 2 triliun dari seorang pengusaha asal kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Almarhum Akhidityo, untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19. Menjual perhiasan menjadi tren saat PPKM di Tanjung, Pinang, Kepulauan Riau, Selasa 27 Juli, sejumlah warga ramai mengunjungi tokoh emas untuk menjual perhiasan. Bia Cukai menyita 224.000 batang rokok ilegal yang diselundupkan dari ambulans rusak yang diangkut truk di Kabupaten Tegal, daerah Simewa, Yogyakarta belum lama ini. Halo Pemirsa, kita berjumpa dalam program U News. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U News lengkapnya. Sejumlah harga jual kebutuhan pokok di Batam, Kepulauan Riau, Selasa 27 Juli, mengalami kenaikan sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Kenaikan harga kebutuhan pokok akibat biaya transportasi logistik antar daerah terutama dari Jakarta. Harga kebutuhan pokok seperti beras dan gula mulai naik di sejumlah pasar di kota Batam. Kenaikan tersebut disebabkan karena aturan PPKM yang masih diperpanjang hingga 2 Agustus 2021. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Gustian Riau, mengatakan, kenaikan harga beras dan telur akibat ongkos transportasi barang terkena pengatatan PPKM dari Jakarta. Gustian Riau, mengatakan, saat ini stok bahan pokok di Batam tidak mencukupi, sehingga pihaknya harus mengambil bahan pokok dari luar daerah. Walaupun mengalami kenaikan harga, pemerintah tetap memantau langsung ke pasar-pasar dan berkoordinasi dengan distributor agar harga kebutuhan pokok kembali stabil. Inovasi dan kreativitas juga menjadi kunci utama di tengah pandemi saat ini. Salah satunya seperti warga Kampung Tembo Gede, Kelurahan Bubutan, Surabaya. Warga membuat robot yang digunakan untuk menyemprot disinfektan dari rumah ke rumah. Robot ini kemudian diberi nama robot Delta yang diambil dari salah satu virus COVID-19 yaitu varian Delta. Berikut liputannya. Warga Kampung Tembo Gede Gang 3 di wilayah RT3 RW2, Kelurahan Bubutan, Surabaya, membuat robot yang diberi nama Delta. Penamaan robot ini diambil dari nama virus Corona COVID-19 varian Delta, yang belakangan ini dirasa meresahkan warga. Robot Delta yang dirakit dalam kurun waktu seminggu terakhir ini, difungsikan untuk menyemprot disinfektan di rumah-rumah warga, demi pencegahan penularan COVID-19. Robot ini dapat dioperasikan dari jarak jauh menggunakan remote control, bergerak atau berjalan dalam radius 100 meter. Menurut Ketua RT3 ASEAN, robot ini sebenarnya juga bisa berfungsi sebagai pelayan yang dapat menghidangkan berbagai suguhan kepada tamu-tamu yang kerap berkunjung ke kampungnya dalam rangka menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya menjaga jarak aman. Robot ini dibuat secara swadaya oleh warga kampung setempat. Satu unit robot menghabiskan anggaran belasan juta. Bahannya menggunakan barang-barang bekas pakai seperti perakitan komponen elektronika atau motorik. Perakitan robot Delta ini dipimpin oleh Ketua RT3 ASEAN yang mengaku belajar secara otodidak. Barang-barangnya adalah yang pertama ini adalah pot ya, tabula pot. Yang atas ini panci belirik kalau orang dulu orang Jawa itu panci belirik. Di sini bok TV bekas, ini mesikom, ini kipas angin, ini paralok. Jadi semuanya terbuat dari barang bekas. Cuma penggerak motornya ini memang sedikit. Jamannya sekarang kan apa itu Arduinu atau apa itu ya. Saya orang kampung tidak ngerti. Yang penting saya secara otodidak untuk mengerjakan ini supaya bisa bergerak bagaimana. Wilayah RT3 RW2, Kelurahan Bubutan, Surabaya telah dikenal sebagai kampung pintar. Karena sebelumnya pernah menciptakan dua unit robot. Hanya saja, robot yang diciptakan lebih awal belum bisa bergerak. Namun telah mampu mengeluarkan suara yang bersifat himbawan. Robot Delta adalah inovasi terkini dari warga Kampung Tembok Gede, Surabaya. Yang diharapkan ke depan dapat menarik minat wisatawan. Dari Surabaya, Jawa Timur, kantor berita antara UTV mewartakan. Pemerintah tengah mengupayakan ketersediaan obat untuk terapi COVID-19 di produksi dalam negeri. Mengingat kebutuhan obat tersebut mengalami lonjakan sebanyak 12 kali lipat akibat penyebaran varian Delta. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan pemerintah tengah mengupayakan ketersediaan obat yang dibutuhkan untuk terapi COVID-19, yakni azitromisin, fafipirafir, dan oseltamifir yang diproduksi dalam negeri. Kebutuhan obat tersebut mengalami lonjakan sebanyak 12 kali lipat akibat penyebaran varian Delta yang mengubah di berbagai pelosok negeri. Kementerian Kesehatan bersama GP Farmasi tengah mempersiapkan impor bahan baku obat, termasuk memperbesar kapasitas dan mempercepat disribusinya dengan lama waktu 4 hingga 6 minggu ke depan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan obat penderita dengan menyuplainya ke apotik-apotik. Menkes Budi saat konvers dengan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Senin 26 Juli 2021 memaparkan, terjadinya hambatan disribusi meskipun stok obat mencukupi kebutuhan nasional. Budi merinci terdapat 20 pabrik lokal yang memproduksi obat antibiotik kinetik azitromisin dengan jumlah stok 11,4 juta secara nasional. Sedangkan stok nasional obat antivirus fafipirafir saat ini berjumlah 6 juta. Kedepan, peningkatan produksi obat antivirus fafipirafir akan disokong oleh beberapa produsen dalam negeri, antara lain Kimia Pharma dengan kemampuan produksi 2 juta per hari, dan pabrik baru yang akan memproduksi sebanyak 1 juta per hari. Pemerintah juga berencana mengimpor sebanyak 15 juta di bulan Agustus yang akan dilakukan oleh Dexamedica, serta 9,2 juta dari beberapa negara lainnya. Dan obat ini, kata Menkes, nantinya secara bertahap akan menggantikan oseltamivir yang diklaim sebagai obat antivirus COVID-19. Fafipirafir ini akan mengganti oseltamivir sebagai obat antivirus, yang oleh dokter-dokter ahli 5 profesi di Indonesia sudah mengkaji dampaknya terhadap mutasi virus Delta ini, dan mereka menganjurkan agar antivirusnya digunakan fafipirafir. Dan diharapkan nanti di bulan Agustus, kita sudah punya kapasitas produksi dalam negeri antara 2-4 juta tablet per hari yang bisa memenuhi kebutuhan. Selain obat pendamping produksi dalam negeri, pemerintah juga mulai mengimpor tiga jenis obat pendamping COVID-19 lainnya, yakni remdesivir, aktemrah, dan gamaras yang banyak digunakan oleh negara-negara lain. Karena ketersediaan ketiga obat ini mulai menipis, maka pemerintah Indonesia hanya mendapatkan jatah stok remdesivir sebanyak Rp150.000 pada Juli ini, dan Rp1,2 juta pada Agustus mendatang. Kemudian obat jenis aktemrah, Indonesia akan menerima 100 vial pada bulan Juli, dan Rp138.000 pada bulan Agustus. Dan untuk obat ketiga yakni gamaras, Indonesia mengimpor sebanyak Rp26.000 pada bulan Juli, dan Rp27.000 pada bulan Agustus. Ketiga obat tersebut akan tiba di tanah air secara bertahap, dan akan didistribusikan ke Rp12.000 apotek aktif di seluruh negeri. Selain di apotek, masyarakat juga dapat menggunakan jalur baru untuk mendapatkan obat, yakni pasien dapat berobat ke puskesmas dan obat akan dikirimkan langsung oleh personal TNI, serta melalui jalur telemedesine, ketika pasien positif isoman berkonsultasi melalui aplikasi secara daring. Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Jagat media sosial dihebohkan dengan bantuan hibah sinilai Rp2 triliun dari seorang pengusaha asal kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Almarhum Akhiditio, untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19. Bantuan uang tunai ini diserahkan dokter peribadi keluarga Akhiditio, Kepolda, Sumatera Selatan. Masyarakat Sumatera Selatan layak berterima kasih kepada Almarhum Akhiditio. Di saat pemerintah daerah kedodoran membendung penyebaran pandemi COVID-19, bantuan dari Almarhum Akhiditio datang untuk menolong. Nilai bantuan yang diberikan tak tanggung-tanggung mencapai Rp2 triliun lebih. Media sosial pun langsung heboh dengan besarnya uang yang diberikan Almarhum Akhiditio. Bahkan, Gubernur Sumatera Selatan, Hermanderu, yang menyaksikan penyerahan bantuan hibah di Polda, Sumatera Selatan, ikut geleng-geleng kepala seolah tak percaya dengan besar bantuan yang diberikan. Sosok Akhiditio dikenal sebagai seorang pengusaha asal kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur. Hibah tersebut diserahkan oleh dokter pribadi keluarga Akhiditio, Prof. Dr. Hardi Darmawan di Palemba. Uang senilai Rp2 triliun itu dihibahkan untuk penanganan COVID-19 dan akan didiskribusikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Yoli Andini, UTP, mengabarkan. Setelah Tofan Infa, kini Badai Pasir menyapu kota Dunhuang di Provinsi Gansu, Cina Barat Laut pada Minggu 25 Juli. Badai Pasir Raksasa menerjang kota Dunhuang di Provinsi Gansu, Cina Barat Laut pada Minggu 25 Juli. Pihak Observatorium daerah mengeluarkan status peringatan kuning untuk badai pasir pada pukul 15.04 waktu setempat. Ratusan ribu warga mengungsi ke daerah lebih aman. Menurut Departemen Meteorologi daerah setempat, jarak pandang terendah berkurang menjadi 790 cm. Cina memiliki sistem peringatan cuaca 4 tingkat dengan kode warna untuk badai pasir. Merah menunjukkan tingkat terparah, diikuti oranye, kuning dan biru. Dari Dunhuang, Cina, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Beacukai menyita 224 ribu batang rokok ilegal yang diseludupkan dalam ampulan serusak yang diangkut truk di Kabupaten Tegal, daerah istimewa Yogyakarta belum lama ini. Direkturat Jenderal Beacukai, Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menyita 224 ribu batang rokok ilegal hasil pengungkapan pada Sabtu 24 Juli 2021. Kepala Bidang Penindakan Penyidikan, Kanwil Bia dan Juka Jawa Tengah dan DIY, Muhammad Arief Setiono, di Kota Semarang pada Senin 6 Juli menegaskan. Pengungkapan ini bermula dari informasi terkait adanya pengiriman rokok ilegal dari Jawa Timur tujuan Jawa Barat. Dari pengembangan informasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sebuah turk pengangkut rokok ilegal di Gerbang Tol Adiwerna, Kabupaten Tegal. Petugas terkecoh karena truk tersebut mengangkut ambulans rusak. Namun setelah dilakukan penggeledahan, petugas akhirnya menemukan 14 kardus berisi 224 ribu batang rokok ilegal di atas mobil ambulans dengan nilai barang mencapai 228,5 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, supir truk berinisial RS mengaku tak mengetahui bahwa barang yang ia bawa rokok ilegal karena ia diperintahkan seseorang untuk mengantar ambulans ke Jakarta. Kita lihat ambulans, tapi memang dari pengalaman biasanya rokok itu selalu diletakkan di bagian bawah dan depan, biasanya begitu. Kemudian memang harus kita buka semua berpualnya, dan betul kemudian ditemukan rokok itu ada di bagian, di depan ambulannya, jadi ditumpuk di atas kap mesin itu. Atas kasus ini, potensi kerugian negara yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai 150,1 juta rupiah yang terdiri atas cukai PPKNHT dan pajak rokok. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang ditetapkan pemerintah daerah tidak selalu menjadi memak bagi usaha kecil. Salah satunya, penjual kelapa muda mengaku jualannya makin laris manis selama PPKMD perlakukan. Pandemi COVID-19 rupanya menjadi berkah tersendiri bagi Syaf Rizal, penjual kelapa muda di Jalan Handoyo Putro Batu 8 atas Tanjung Pinang. Sejak kedai miliknya buka pukul 10 pagi, Syaf Rizal dan istrinya terlihat selalu sibuk melayani pembeli. Dalam sehari, Syaf Rizal bisa menjual hingga 100 buah kelapa muda. Bahkan, ketika kota Tanjung Pinang ditetapkan sebagai kawasan zona merah, Syaf Rizal bisa menjual hingga 120 buah kelapa muda. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap minuman kelapa muda, menurut Syaf Rizal, karena masyarakat percaya bahwa air kelapa muda bisa menambah imun atau kekebalan tubuh. Soal harga, Syaf Rizal mengaku, mulai hari Selasa ini harga kelapa muda naik menjadi 12 ribu perbutirnya. Kenaikan harga tersebut disebabkan karena harga dari distributor mengalami kenaikan. Meski harga buah kelapa muda naik, namun tidak membuat para pelanggan Syaf Rizal hentang. Apalagi sejak 4 tahun berjualan kelapa muda, Syaf Rizal mengaku baru kali ini menaikan harga. Dari Tanjung Pinang, Muhammad Yassir, UTV mengabarkan. Seorang pria asal Cirebun, Jawa Barat, mendadak viral di akun TikTok miliknya. Pria tersebut terlihat girang saat menggunakan masker bergambar artis terkenal Raisa Andriana. Di masa pandemi COVID-19, memakai masker menjadi kebiasaan baru yang harus dipakai masyarakat. Menggunakan masker dipercaya mampu menekan tingkat penyebaran COVID-19. Saat ini berbagai jenis masker banyak dijual di pasaran. Salah satunya yang lagi ngetrend adalah masker bergambar wajah selebriti. Bahkan pria asal Cirebun, Jawa Barat ini langsung viral di media sosial. Saat dirinya memakai masker bergambar Raisa Andriana. Dalam video TikTok tersebut, pria tersebut terlihat kegirangan saat menggunakan masker dengan wajah cantik Raisa. Oke guys, tadi gue beli masker. Lihat ini, masker ini cantik banget ya kayak Raisa. Gue coba ya pakai nih guys. Ini guys setelah dipakai, muka aku lebih mirip siapa nih? Siapa ini ngirip siapa? Muka aku lebih mirip siapa nih? Siapa ini ngirip siapa? Netizen pun antusias mengomentari penampilan pria dalam video itu. Berbagai komentar unik ditulis oleh para netizen. Hingga kini, video ini sudah ditonton lebih dari 400 ribu orang dan mendapat 1.045 komentar. Zuryat Agung Nugraha, UTV, mengabarkan. Menjual perhiasan menjadi tren saat pemberlakuan pembatasan kejahatan masyarakat. Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Selasa 27 Juli, sejumlah warga ramai mengunjungi tokoh emas untuk menjual perhiasan. Warga mengaku menjual perhiasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berdampak pada sektor ekonomi masyarakat. Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, jumlah beli perhiasan seperti emas meningkat selama PPKM berlangsung. Menurut pemilik tokoh emas cantik new, Rizal, di Jalan Gambir, Pasar Baru, Kota Tanjung Pinang, banyak warga yang datang untuk menjual emas hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Beragam bentuk emas yang dijual warga, mulai dari cincin, perhiasan, gelang, bahkan emas batangan. Dalam satu hari, sedikitnya ada 5 hingga 10 orang warga yang datang untuk menjual emas mereka. Tren menjual emas sudah terjadi sejak awal penerapan PPKM hingga sampai saat ini. Agak banyak orang jual karena dia butuh duit kan, karena aktivitas yang gak ada, dia usaha susah. Jadi satu-satunya pegangan dia yaitu emas dijual dia untuk kebutuhan dia. Semenjak di atas tanggal 25, PPKM agak dilonggarkan, mulai orang beli lagi gitu untuk tabungan uang dia. Supaya dia itu gak kesusahan kalau ada sesuatu yang mendesak, ada pegangan yang emas. Dalam satu hari perkiraan mungkin ada 5 sampai 10 orang yang jual. Karena dia butuh duit untuk kehidupan dia sehari-hari. Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan di YouNews selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!